Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Olga Marketing Property. Saya ingin mereview sebuah unit rumah townhouse di Jalan Wibawmukti, Jati Asi. Jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter dari tol Jati Asi. Jadi sangat strategis dan sangat dekat ya aksesnya untuk menuju ke tol. Tuh, ini ada 7 unit, sisa 1 atau 2 unit dan harganya dimulai di 1,275. Dengan 2 setanah, 123, bangunan 120. Oke, kita mulai ya. Masuk ke dalam ya. Fasadnya bagus banget. Masuk pintu, langsung ada pemisah untuk menuju ke lantai 2, lantai. Terus ada pemisah dia untuk partisi sekaligus seperti untuk tempat TV ya. Nah, ini tampak dari ruangan dalamnya, bisa menjadi ruangan tamu atau ruangan keluarga juga. Dan di luas tanah 123 ini masih banyak lebihan sisa tanah di belakang. Bisa dibuatkan untuk mungkin taman atau mini pool ataupun tempat buat barbecue. Kita masuk ya. Ini partisinya, partisinya jadi sudah ada tempat untuk TV LED. Kita ke samping dulu ya. Dia modelnya 2 pintu, ada pintu dapur. Jadi saya ke sampingnya dulu. Ini di... Ini ada kamar untuk make. Lumayan besar. Ukurannya hampir 2 meter lebih ya. 2 meter kali... Hampir 3. Palingnya sangat besar. Jangan ditemukan kamar buat make itu besar. Biasanya kecil-kecil. Oh, gelap ya. Belum ada lampu ya. Ada wastafel. Shower gelap. Ini dapur. Sudah semi. Artinya sudah ada kitchen set bawah sama kompor. Ini pintunya model... Modelnya keren. Ya. Jadi kalau misalnya gak mau dibuka semua, bisa buka atasnya aja. Keren banget. Developernya keren. Bisa desainnya. Ini kan tadi. Kita lewat pintu utama. Ini pintu samping ya. Kita langsung menuju... Dapur. Kita menuju ke... Lahan belakang yang kosong. Sebenarnya masih bisa dibilang konsep rumah tumbuh juga nih. Karena luas lahan di belakangnya masih lumayan besar. Kurang lebih sekitar 3 meter kali 6,5. Jadi masih sangat luas. Itu tangga menuju ke toren. Ini dari arah belakang menuju ke depan. Sangat luas ya. Konsepnya terbuka. Kaca-kaca besar. Bagus banget. Keren banget nih. Tangganya pakai vinyl. Bukan parket ya. Anjir, terbuka. Di kamar anaknya. Besar. Ini jendelanya juga besar. Jadi kalau misalnya... Karpotnya itu... Mau dibuatkan... Apa semacam balkon lah ya. Ini bisa jadi pintu. Buat menuju ke balkon dari kamar anak. Kamar anak satu lagi. Luas. Tiga kali empat. Kurang lebih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga lebih. Ini kamar mandi untuk di lantai atas. Udah ada lampunya. Ini menuju kamar utama. Kamar utamanya ini... Sudah include kamar mandi di dalam. Jadi lebarnya... 6,5... Dikali... Empat meter. Sangat luas. Keren ya. Kamar mandi di dalamnya. Jadi bergampingan untuk kamar anaknya. Keren banget. Luas banget. Kita turun ya. Ini karpet buat dua mobil. Ini lebar. Perahu jalannya 6 meter. Jadi bisa berpapasan dua mobil. Luar biasa. Sekian review dari saya. Untuk info dan survei. Harap menghubungi nomor yang ada di layar. Terima kasih.